Pemirsa, hari ini saya punya tamu-tamu yang banyak sekali direquest oleh netizen di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada pasangan pengantin baru yang, uh dari sejak Mika aku udah disuruh, Kak, dateng gak? Kak, kak undang, kak, 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 kak. Ya langsung kita hadirkan hari ini ada Anissa Rama dan Anandito Suomi. Kita mau tanya-tanya, karena mereka menjalani proses ta'aruf yang menurut aku, prosesnya aku setuju sekali ya. Ada perkenalan, ada profilnya dulu, ada visi misi, aku suka yang seperti itu. Nanti kita tanya-tanya. Di sebelah kiri, ini juga ada pasangan yang menjadi pertanyaan banyak netizen. Ini babang tamuan sama perempuan yang mana lagi? Ada kena hengpang jadul, lagi jalan di trotoan, habis itu muncul fotonya lagi, aduh ya. Ada apa? Bener, ini katanya mau nikah, jadi nikah gak sih babang tamuan? Dia akan menjawab semuanya dengan tuntas. Ada satu lagi ya, ini juga bisa menjadi inspirasi ya. Laki-laki ini di lima tahun yang lalu itu sering dibully netizen karena kulitnya gelap. Tiba-tiba lima tahun kemudian dia berusaha ya, mencari cara bagaimana supaya kulitnya menjadi cerah. Dan, simsalabim berkat air cucian berat. Eka berubah mencari cerah kulitnya. Tadi babang tamuan udah bilang gini, oke. Sip Eka, nanti kasih tau aku gimana caranya ya. Nah, nanti kita akan ada tutorial bagaimana kulit cerah ala Eka kepada babang tamuan. Inilah Rupi, No Secret. Terima kasih. Aduh apa sih, ada apa sih aku cuma benerin rambut kepada rame banget Oke baiklah pemirsa Enggak beda ya pegangin ini, jangan sampai jatuh aku harus pegangin Oke baiklah, hari ini seperti biasa kita ke pojok dulu untuk membahas berita-berita di pojokan yang pertama Ini berita sedih, jadi Gilang Dirga dan istrinya Adisti kembali kehilangan calon bayi dalam kandungan Adisti Baru diposting beberapa jam yang lalu ini gambarnya Gilang Dirga, we love you Ace gitu ya rest in peace Jadi Gilang tuh bercerita bahwa kehamilan istrinya tuh sebenarnya sudah memasuki minggu ke-22 Tetapi di kehamilan yang saat ini ternyata ditemukan ada perkembangan jantung yang tidak sempurna Jadi karena ada pembuahan dari awal pembuahan yang tidak sempurna Sehingga si bayi ini mengalami pertumbuhan yang agak terganggu Sampai akhirnya sebetulnya pada saat didiagnosa itu masih sempat tumbuh dengan sehat Sampai akhirnya bayinya memang tidak bisa bertahan lama Jadi Gilang Dirga berbagi kesedihannya Di tahun 2016 yang lalu pasangan ini juga pernah kehilangan calon bayi mereka Sehingga harus kemudian berjalani kuret Sehingga di tahun 2017 harus mengalami recovery Ada operasi empedu dan juga usus buntu yang dijalani oleh Adisti Tetapi kata Gilang itu sebetulnya operasi-operasi itu tidak berpengaruh terhadap keguruan yang kali ini Jadi kali ini murni karena ada pembuhan yang tidak sempurna Barangkali memang pasangan ini masih belum diberi kepercayaan untuk menimbang bayi Tapi mungkin sedang dipersiapkan untuk diberikan yang lebih baik lagi ya Kuret berbuka buat Gilang dan Adisti mudah-mudahan selalu sehat berdua Sehingga mudah-mudahan bisa segera mendapatkan momongan ya Oke yang berikutnya Oh kalau yang berikutnya ini ada berita gembira Ini adalah yang baru lahiran Nikah di bulan Maret Di bulan September sudah punya bayi Ya ada Putri Marino dan Ciko Jeriko Dapat ucapan selamat Putri Marino sudah melahirkan Tanda tanya tapi ya Iya Soalnya ada yang ngucapin selamat Tapi kok ini tanda tanya Jadi aku juga ikut tanda tanya lah kalau gitu ya Ada ucapan selamatnya belum ada Oh ini Hore Ciko Jeriko dan Putri Marino selamat di atas kelahiran Surinala Carolina Jarumilin Ya Jarumilin Semua keluarga kecil kalian selalu mendapatkan kebahagiaan Tidak ada dari semesta katanya Ini ada yang menulis dari Ariono Pada hari kok hari Senin ya Senin berarti kemarin dong ya Tapi belum ada postingan apa-apa dari Instagram keduanya Tapi kalau pun benar ya kita ucapkan selamat Kalau belum mudah-mudahan kelahirannya juga lancar ya Yang berikut adalah postingan dari Hilda Yang sedang berlibur ke Bali ya Seorang diri tampaknya Sebenarnya kalau liburan sendirian itu sudah biasa banget ya Cuma captionnya itu yang menggelitik Captionnya Hilda bunyinya seperti ini I'm like a puzzle with a lot of missing pieces Waiting for someone to complete me Are you? Kamu ngerti orang kue? Orang ngerti Dia bilang dia itu kayak puzzle Kamu tau gak puzzle? Ya Gambar yang dipasang-pasang itu ya Yang gak berat terus dipasang-pasang itu Dia bilang aku tuh kayak puzzle Tapi ada beberapa bagiannya yang hilang Jadi menunggu seseorang untuk bisa melengkapi gambar diriku Nah itu akhirnya membuat netizen bertanya Emang Billy bukan salah satu bagian dari piece yang melengkapi dia? Nah Itu Oh Netizen aku julid banget Yang berikut ini dari instastory-nya Sinta Bahir ya Sinta Bahir yang kemarin mengumumkan bahwa pernikahannya batal Eh pertunangannya aku pernikahan Pertunangannya batal Dia kayaknya selagi Kita mau undang ke sini tapi katanya dia lagi sibuk syuting Sinetron, FTV juga Ternyata syutingnya sama Hendrayan Taukah Hendrayan? Mantan suaminya Kalina Lalu terjadilah sebuah percakapan yang menggelitik netizen juga Percakapannya seperti berikut ini Anda duda juga ya Pak Dipaksain kawin Eh ujung-ujungnya cerai juga kan Pak Mendingan saya Pak Gagal nikah Ya kan? Daripada Anda Begitu ya Jadi kalau mau nikah Ya kalau mau nikah itu jangan dipaksain Kalau ada apa-apa sebelum nikah Walaupun udah sebar undangan Jangan dipaksain Ya kalau dipaksa apalagi Dipaksain juga jangan Apalagi misalnya gini ini mau nikah udah sewa gedung Ternyata gak bisa gak tau caranya ngelunasin Jangan dipaksain Iya itu pengalaman pribadi Oke baiklah Kita menuju ke pasangan pengantin baru aja ya Gimana caranya menikah dengan kemantapan jiwa Kita lihat dulu profilnya berikut ini Anissa Rahmadi atau Anissa Rahma Aktris sekaligus penyanyi kelahiran Bandung 12 Oktober 1990 ini Mulai dikenal ketika tergabung dalam gerben Cherrywell Di tahun 2013 Anissa keluar dari Cherrywell Dengan alasan ingin fokus menyelesaikan kuliahnya Pada 16 September lalu Anissa resmi dipersunting oleh penyanyi religi Anandito Dwi Sabdiawan Atau Dito dengan menjalani proses ta'aruf selama 2 bulan Kisah perjalanan asmara Anissa dan Dito Di antaranya pertemuan awal saat menjadi pengisi acara Di sebuah seminar pada 11 Februari lalu Kemudian berlanjut ke proses perkenalan Saat dipertemukan proyek film pendek yang bertajuk Single Lilah yang diproduseri oleh Kang Abai Pada 15 April Dito meminta Kang Abai untuk menjadi perantara dengan Anissa dalam menjalankan ta'aruf Keesokannya Anissa pun menerima ajakan ta'aruf dari Dito setelah berdiskusi dengan sang ibu Dan keduanya melangsungkan hitbah atau lamaran pada 8 Juli 2018 Pernikahan keduanya pun dihadiri oleh mantan personil Cibi yaitu Rin dan Steffi Bahkan mereka mempersembahkan lagu untuk Anissa yang berjudul You're Beautiful Apa yang membuat Anissa yakin menerima Dito saat diajak untuk ta'aruf Dan seperti apa cerita proses ta'aruf yang dilakukan oleh Anissa dan Dito Saksikan kisah selengkapnya jadi rumpi no secret Aduh ini pasangan yang sedang ramai diperbincangkan Ada artikelnya bunyinya adalah seperti ini ya Bermula dari Youtube Anissa Rama dan Anandito berakhir di Pelamina Ini aku denger aku baca beritanya katanya Dito kamu tuh emang ngefans lama sama Anissa Kalau disebut ngefans sih tipe orangnya gak ngefans sama arti sebenarnya Tapi ya tau lah sama Anissa Oh gitu Tapi semenjak pertama kali ketemu di seminar itu Ngeliat Anissa dengan sosok yang sudah menjadi muslimah Berhijab panjang jadi kayak wah gemeter gitu Gemeter ya padahal kamu aslinya pengen minta foto tapi Tapi gak berani Tapi gak berani Terus apa yang kamu lakukan? Aku dengar kamu sampai ada doa yang kamu panjatkan disitu juga waktu itu Kalau doa sih belum Karena kan baru pertama kali ketemu juga kan Jadi cuman pengen teketin tapi nyari temen temennya ternyata udah pada foto semua Oh gitu Jadinya di ending itu pas Anissa udah pulang ya foto sama bannernya Foto sama banner Ini nih ya fotonya sama banner ya Hari dimana pertama kali ku bertemu denganmu Saat pertama kali tau satu event denganmu di seminar peranikah telah dan rosul Tidak banyak yang kulakukan sebelum akhirnya ngecek instagram dan ternyata baru kali itu ku tau Kalau kau telah menjadi seorang muslimah dengan hijab cantikmu Di hari itu pun tiba-tiba saja jetak dantung tak bisa tenang Di awal acara melihat guru-guru panitia sudah kebagian foto bareng denganmu Bahkan saat Kang Abay ajak bertemu aku langsung belok ke kamar mandi Untuk merapikan sedikit rambut biar kece ya kan Dikit keluar eh Anissa nya udah gak ada Aduh sedih ya waktu itu ya Dita ya Nah terus akhirnya Kang Abay ngajak kamu untuk bikin project bareng Ya bikin project bareng Pertama sih awalnya gak tau juga kalo Anissa tuh yang jadi pemeran perempuannya Jadi pas hari H nya tuh malumnya Kan kinep bareng kan semua di satu eventnya tuh satu lokasinya tuh Kaget banget ketemu Anissa Jadi pas hari besoknya mulai satu friend sama Anissa Itu udah gak bisa fokus lagi senang Udah langsung deg-degan kamu ya Ya udah shock duluan namanya Jadi kamu yang dipilih sama Kang Abay Terus Anissa juga tapi kamu gak tau Kamu gak tanya sama Kang Abay Kang Abay kenapa aku yang dipilih sih gitu Atau jangan-jangan Kang Abay sudah ada tanda-tanda Kayaknya cocok nih gitu Karena sebelumnya juga udah pernah bikin project bareng sama Kang Abay Jadi cinta positif Nah dia mungkin udah sama-sama tau karakter masing-masing Udah sama-sama kerjasama jadinya Dilanjut kerjasama Oh oke Ini kan kalo kamu Kalo kamu kan emang udah Suka deg-degan dari sebelum ketemu di project bareng kan Anissa Nah kalo Anissa aku tanya Iya Kamu kapan mulai ada yang Wih lucu juga nih gitu Apakah sejak dia mengajukan proposal ta'aruf Atau sebelumnya udah mulai agak lucu juga gitu Jadi Waktu tahun 2015 Waktu Dito baru ngularin lagu Mencintai kehilangan Pernikahan impian Itu aku juga udah suka dengerin lagunya Oke Dan pas lagi kuliah Aku tuh setiap pergi kampus dengerin Muterin terus Muterin sampe mungkin satu hari bisa 30 kali kali ya Dikerin lagunya Terus? Terus? Aku pun belum ketemu orangnya ya Terus aku searching Cari tau Kalo lagi nyanyi live gimana sih Oh kayak gini bagus ya Eh gak taunya Alhamdulillah gitu ya Karena aku berawal dari follow Kang Abay Kang Abay akhirnya Follow back aku Terus ngajak Bikin project bareng Dan syuting bareng Dito Pun aku baru tau kalo lawan mainnya Dito itu satu hari sebelum syuting Oh gitu Jadi aku bener-bener yang Wah ternyata Dito gitu kan Sebenernya emang juga kayak Udah kagum aja sih karena Suaranya bagus gitu Waktu di seminar kamu gak ngeh kalo ada Dito disitu? Ngeh Malah aku pengen nunggu banget Pas Dito nyanyinya gitu Kalo misalnya liat di Youtube aku ada di vlog Itu aku lagi nyanyi lagunya Dito Kamu sempet ngeliat dia nyanyi? Oh gitu Soalnya aku tuh kebahagiaan nyanyi sore Sedangkan Anissa harus pulang siang Karena Anissa pengen nyanyi Pengen ngedengerin Saya jadi nyanyi satu lagu untuk Anissa Pada siang harinya semua Anissa pulang Ini percepat Udah ada tanda-tanda berarti sebelumnya ya Coba kita lihat Ini adalah tayangan vlog Vlog ta'aruf Persiapan pernikahan mereka berdua Seperti apa kita berkati Terima kasih Di keluarga ini sih Semuanya Apakah Niat baik saya Maksud saya Maksud saya sendiri Diterima Atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Selamat malam Selamat malam Selamat malam Insyaallah Ya Anissa bersedia Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat 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 malam Itu kan bawaan dari genetik ya Itu kamu setuju Bener gak hasil bacaan sidik jari Iya Pas dibacain Iya bener juga ya Nah ini selamat malam Selamat malam Jo away Lockman hidup Kita tau visi-visinya 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 Sama gak visi-visinya? Alhamdulillah sama Apa sih visi-visinya? Kita ingin meraih rida Allah Selamat dunia akhirat Jalantikan perintah luar dan juga masih menjauhi larangan Enggak itu kalian nyontek-nyontek kalian itu gimana visi-visinya? Apa bisa sama gitu? Itu sih lebih ke apa ya, mungkin kita sehati ya Enggak sih, karena kitanya juga apa sih Sama-sama ada ayat Quran juga yang mungkin mendasari hal yang sama untuk pernikahan itu Yang itu seperti apa Dan itu prosesnya dalam waktu 2 bulan? Dalam waktu 2 bulan ya? 2 bulan sebenernya 2 bulan aja ta'arufnya Pacaran sesungguhnya sudah menikah ya Insya Allah Coba kita lihat ini seperti apa sih suasana akan nikahnya Anissa dan Nito Saya terima nikahnya Nisa Uria binti Muhammad Adi Wijaya dengan Mas Kawin tersebut dibayar tonight Dari pagi tersenyum tenangkan hati Sebuah kisah akhirnya berakhir indah Dola rindu ku terjawab Dola rindu ku terjawab karena hadirmu Kita bersama melangkah bahagia Meski kita dipertemukan tak sengaja Tapi ku yakin rencananya yang terindah untuk kita lewatinya Dola rindu ku terjawab Dola rindu ku terjawab Dola rindu ku terjawab Dola rindu ku terjawab Macem-macem sih Setelah sudah bahas disini sih Terus juga roadmap hidup Terus itu masuk dalam rangkaian proses searafnya Terus untuk pertama kalinya untuk lebih mendalam dulu Pertama kali saya datang ke rumah Anissa Sendirian Itu juga ada kejadian lucu sih Kenapa-kenapa? Karena datang ke Anissa itu naik motor Naik motor Terus naik bill Bel, dateng kan yang buka pintunya, mau ketemu siapa? Mau ketemu Anissa. Emang siapa Anissa? Eh, siapa Anissa lagi. Siapa kamu? Siapa kamu? Tukang paket ya. Oh kamu dipikir tukang paket? Iya. Tapi itu lucunya gitu sih, jadi kesan pertamanya ada hal yang bisa jadi ceritaan ya. Tapi setelah masuk ke rumah, akhirnya mungkin karena pertama kali juga datang ke rumah perempuan, terus langsung ketemu itu bukan sama anaknya, tapi langsung sama ibunya gitu kan. Jadi rasanya luar biasa gitu ya. Kamu disanya apa? Masih inget nggak? Kebiasaan apa di rumah yang bisa kayak makan jengkol gitu. Iya, macam-macam. Emang apa kalau makan jengkol? Kamu suka makan jengkol? Enggak, enggak justru kan kita harus nyesuaiin. Kira-kira kamu kebiasaannya suka makan jengkol atau misalnya nggak suka yang cewe makan jengkol atau kayak gimana. Pokoknya kayak gitu deh. Ada pertanyaan gini nggak? Kamu nanti kalau sudah menikah, menghidupi anak saya, bagaimana itu? Ada nggak pertanyaannya seperti itu? Itu kayak dari hatiku yang dalam ya? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Alhamdulillah sih mama juga nggak terlalu kayak gimana pekerjaannya, gimana cara ngasih makan anak saya. Tapi padahal kamu udah siap jawabannya? Udah siap sebenernya. Tapi mama alhamdulillah memudahkan banget prosesnya. Kemudahan. Terus Anissa ada nggak yang proses dia juga ditanya-tanyain sama keluarga kamu? Enggak ya. Tapi ada sih sebenernya. Tapi kalau langsung nggak. Tapi mama tuh nyampaikannya dari saya. Pertanyaan apa yang penting dari mama kamu buat Anissa? Mungkin karena sama-sama berawal dari rasa belum percaya diri awalnya itu kan ya. Mungkin juga nggak pede. Kayaknya nggak mungkin di nikah sama Anissa gitu kan ya. Terus mama tidak pesen. Coba nanti proses tahunnya itu dimaksimalkan. Ihtiannya dimaksimalkan. Ceritakan apa yang Anissa nggak tahu. Karena kan selama ini kan di sosial media kan terlihat yang baik-baiknya aja kan ya. Nggak tahu di belakangnya gimana, di rumahnya gimana. Nah mama tuh pengen nyampein. Terbuka. Terbuka. Supaya Anissa nanti sama-sama nggak ada yang ngesel gitu sama-sama. Ya. Ya diculasin. Akhirnya setelah disampaikan. Ambil lah mama sama Anissa ngerima gitu. Oke. Ini ada artikel nih pada saat pernikahan kamu nih tentang Steffi. Steffi ya. Steffi. Steffi yang hari datang. Steffi dari next year by Kira. Tadi waktu kalian, kamu tuh waktu share bahwa kamu mau menikah ya. Itu pada kaget ya. Ini beneran nggak sih? Jangan-jangan bohongan soalnya cepet banget. Iya soalnya nggak pernah keliatan deket sama cowok gitu kan. Terus mereka jarang aja gitu pernah lihat aku. Di Instagram ada siapa gitu ya. Iya terus kirain ini kayak prank gitu kan. Aku suka YouTube kan akhir-akhir ini disangkatnya prank. Enggak beneran Steffi ini nggak prank. Ini beneran. Tapi yang datang cuma mereka berdua. Iya. Yang lainnya lagi sibuk. Kayak misalnya Kristi. Kristi tuh kebetulan tanggal 16 September itu juga lagi anniversary. Jadi dia nikahnya juga 2 tahun yang lalu. Kristi. Oh kamu masih haloh-halohnya Kristi. Masih. Hanya kamu yang kayaknya haloh-halohnya Kristi ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Oh dia menikahnya 2 tahun yang lalu pasti sih tanggal kamu itu. Jadi ada acara juga yang lain. Ini Sarawenda katanya. Sarawenda aku nggak dapet undangan dari kamu Anissa. Semua anak cari bel aku undang. Kamu ngundang dia lewat apa? Lewat DM. Oh nggak punya nomor teleponnya dia ya. Kontaknya hilang waktu itu. Jadi ya udah lah lewat DM dia ya. Anissa juga ngundang aku. Cuman waktu itu aku lagi pergi ya waktu itu lagi syuting. Eh nggak lagi ngunci buku, lakuin cubuku. Aduh mohon maaf ya nggak disadar. Terima kasih undangannya. Pasti doa-doa aku bersama kalian. Makasih. Amin. Nah kita masih akan ada ya. Kalau kamu kan proses arufnya ada profil, ada wawancara dan lain sebagainya. Kita juga disini ada proses ya. Proses ujian. Namanya ujian cinta buat mereka berdua. Tapi nanti ya. Kita mau menguji yang lain dulu ya. Kita akan menguji yang berikut ini ya. Ini adalah tamu saya. Ujiannya adalah ujian kehidupan ya. Melalui video yang tersebar di dunia maya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Oke baiklah langsung kita undang babak Tamvan dan Gwen. Langsung. Kamu duduk kesini. Apa kabar? Baik lho. Hai Gwen. Silahkan duduk. Oke baiklah ya. Babak Tamvan dan Gwen kita lihat dulu profil mereka berdua seperti apa sih yang berikut ini. Itu. Maisa Andika Setiawan Vokalis Kangen Band kelahiran Lampung 12 November 1985 ini pernah menikah dengan Cacap pada tahun 2013. Namun pernikahannya kandas pada Januari 2018 lalu. Pasca bercerai dengan Cacap Andika itu dikenal dengan babak Tamvan ini sempat menjadi perbincangan karena dikabarkan sudah menikah siri dengan wanita bernama Evie Mustikasari. Selain Evie, Andika bahkan kedapatan menggandeng wanita lain seperti Esika seorang pramugari yang diajak nonton Dylan oleh Andika. Lalu Miranda yang muncul dan mengaku pernah didekati Andika. Balena yang kabarnya sempat dibalikan cincin berlian oleh Andika hingga Eira Sazira penyanyi asal Malaysia. Baru-baru ini salah satu akun gosip memposting video babak Tamvan sedang jalan bersama wanita baru yang bernama Gwen Ramadhani atau pemilik akun IG AID Jensen yang kerap disapa Bintang. Dari akun Instagram pribadi, Bintang memposting foto dirinya sedang dirangkul oleh Andika. Ramai diperbincangkan, mantan istri Andika atau Caca pun berkomentar di WhatsApp story dengan caption, Jensen, kapokmu kapan mas? Kemarin ngomongnya cari yang dari ujung ke ujung ketutup dan sekarang Masya Allah. Apa alasan Bintang mengidolakan Andika si babak Tamvan? Dan bagaimana hubungan Andika dengan Evie? Saksikan kisah selengkapnya jadi rumpi no secret. Oke, langsung aja kita tunjukin fotonya. Coba kita tunjukin fotonya berikut ini, Jim. Sebenarnya kamu ini siapa lagi sih? Si Gwen ini apanya kamu lagi sih, Andika? Yalah, ini mah bukan Gwen ini. Oh ini bukan Gwen? Bukan. Ini siapa lagi kalau gitu? Ya ini siapa? Ini orang banyak seujon sih, makanya jangan seujon. Jadi yang Gwen itu yang mana? Gwen itu yang waktu jalan ke bandara itu, kami mau manggung di klub pada saat itu. Terus, keluar di Lamitura, sebenarnya udah biasa aja. Jadi kalau yang ini siapa? Kalau ini namanya manggung di klub. Ini jelasin nih, jangan seujon dulu. Ada Sexy Dancer namanya, maaf nih. Mungkin nonton juga si siapa bintangnya. Saya mohon maaf juga gitu. Dia emang pas dateng tiba-tiba langsung meluk, langsung emang busananya emang kayak gitu. Emang kamu sering ya? Kalau gimana-mana tiba-tiba ada yang langsung meluk. Yalah, Babang tampak. Bukan, emang bingung loh serba salah. Maunya gimana sih di dunia ini yang... Ya kamu harus gini dong, gayanya. Begitu ada yang meluk, langsung gini. Set, gitu dong. Maaf, maaf, hatiku sudah ada yang meluk. Dia cuman minta foto aja sih sebenarnya. Lebih minta foto, terus orang ini... Aku tadinya nggak nanggepin apa-apa gitu. Santai aja begitu ngeliat. Kak, emang kesalah ya? Siapa nih gede? Emang aku buka? Salah apa nih? Kalau kita foto bareng, iya. Mereka nggak lebih ini dari kita. Gara-gara foto ini, ini kan? Iya foto ini. Ini nih siapa siapa nih? Aida. Aida yang panggilnya bintang. Oh itu bintang. Jadi bintang sama gue yang beda ya? Beda. Ya kenapa yang kamu ajak cuman, gue yang bintang nggak kamu ajak siapa sekalian. Itu beda lah. Hah, kenapa? Aneh. Hah, beda? Iya, iya sama lah. Udah lah. Sama atau beda sih? Karena ngomong, iya nggak juga. Tetap salah itulah. Maha bener lah. Udah semuanya sama Gwen beda kan? Iya. Ini yang jalan. Ini yang jalan di Torotoar ya. Yang ada di Lambe Tura tuh sih Gwen. Gitu. Iya bener gitu ya? Dia ada di Lambe Tura sih itu Lambe nyinyirnya. Ini banyak banget yang aku terkenal. Nah, pertanyaanku. Tuh kalo Gwen ada di Lambe Tura si ini ada di Lambe nyinyir. Eh, Evi ada di mana si Evi? Ada di sini. Si Evi marah nggak? Evi marah nggak? Marah. Marah. Marah lah. Makanya ceritanya jangan lupa terus. Oh, Evi tuh marah. Evi tuh marahnya sama yang mana? Sama yang ini? Sama si Gwen? Apa sama si Gwen? Jadi kan keluar pertama satu Terus tiba-tiba keluar lagi Yang satu belum selesai Tambah lagi lah Ya bukan Sekarang tadi udah diklarifikasi Sekalian nih jawabin pertanyaan netizen ya Coba nih ada pertanyaan netizen Tentang baban dan gue Tolong dijawab ya bang ya Pertanyaan yang pertama dari netizen adalah Aku masih bingung Cewek-cewek itu maunya apa sih Bagus bagian mananya sih Muka pas-pasan loh ini Masalahnya si bintang gak ada disini Kan yang minta foto bintang Jadi gak bisa ditanya Tapi Glenn kamu waktu jalan sama Andika kamu tuh sebenernya ngefans gak sama Andika Ngefans sih enggak sih Tapi misalnya Gak apa-apa ya Menurut kamu dia ganteng gak Ya lumayan lah Lumayan lah katanya gitu Terus selama kamu jalan sama ini kan Show bareng kerja bareng Dia suka modus-modusin kamu gitu Jalan bareng Eh ya kan jalan bareng kerja Ya kan kerja bareng gitu loh Itu rahasia dong Kak Rahasia kan tanyakan Waduh Aku kan tanya Aku tanya sama dia Dia jawabannya rahasia Gimana kalau mau terbuka Jawab aja Kamu pernah modusin dia Enggak Kan udah dijelas Enggak ganteng biasa aja Berarti Enggak Lumayan 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 jijikin maksudnya Lumayan jijikin Tapi dia pernah goda-godain Kamu enggak Gwenn Enggak Kalau dikara yang baik Oh enggak pernah digodain Enggak pernah goda Tunggu tunggu tuh aku tanya dulu Ini cincin yang beliin siapa Wih kok Astagfirullah Lajin Tau banget ya Maksudnya Tunggu tunggu Maksudnya gimana Maksudnya gimana Tau banget ya Tau banget kalau Maksudnya Ini dibeliin babang tangfan juga Enggak lah Kak Beli sendiri Masa kompor sih kan Kan kamu katanya mau dibantuin Supaya clear Kalau clear itu Jok pertanyaannya juga harus frontal Biar clear gitu loh Enggak ya Sama gue cuman temenan aja Temen kerja Satu label Satu label Enggak lah Enggak Enggak Temen-temen aja gitu loh Temen namanya diundang sama-sama Satu man Gue enggak temu Jadi enggak ada apa-apa Oke baik Nah ini ada-ada lagi yang komentar Bukannya waktu itu wawancara Dia menjalin hubungan serius ya Sama cewek berhijab Sekarang kok lain lagi Ini apa jawabannya babang Ya emang serius kok Emang serius sama Evie Emang serius Emang serius sama Evie ya Serius Jadi yang lain-lain itu karena Temen kerjaan Ada orang minta foto Masa salah sih Orang minta foto Nanti gak dilayani sombong Dilayani narsis Dia lagi menjawab Tapi aku kok mendengar Jawabannya yang sebelah sini ya Serius sih satu Yang main-main Barangnya katanya begitu Waduh Itu bukan aku loh Aku buka aku Aku ikuti Oke 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 Oh abis ini kita akan memunculkan Evie Oh boleh Ada Evie Selain berikutin jalan kemana Betul ya Rupi Nah Terima kasih telah menonton!